Selanjutnya, kita bertemu kembali dalam pembahasan mengenai kelenjar tiroid. Merupakan video pertama dari kelenjar tiroid yang membahas mengenai segitiga pada leher yang anterior, dan kemudian membahas mengenai kompatmen yang ada di leher, terutama visceral kompatmen, di mana di dalamnya ada layer endokrin. Pembahasan mengenai tiroid terbagi dalam beberapa video mengenai surface anatomi, mengenai topografi dari tiroid, mengenai pembuluh darah yang terdapat pada leher, terutama pembuluh darah yang memberikan vaskularisasi kelenjar tiroid, embriologi, struktur dan fungsi vaskularisasi tiroid, innervasi, dan aliran limpatik. Jadi, pembahasan struktur seperti yang terlihat pada gambar di kiri kita sederhanakan. Kita bahas mulai dari superficial sampai ke layer yang lebih dalam, artinya lebih dalam dari deep fascia, dan menggunakan konsep kompatmen. Kita lihat leher. Leher memiliki batas di caudal dan batas di sebelah superior, kranial. Di bagian caudal dapat kita rabah manubrium sterni pada suprasternal nodes, kemudian ke arah lateral, kita rabah palpasi clevical, sisi yang medial dan sisi yang lateral, kemudian ke arah posterior, kita bisa rabah bagian dari skapula, yaitu akromion, spinal skapula, kemudian ke T1, prosesus spinosus toracal 1, dan di bagian yang kranial kita rabah bagian inferior mandibula, prosesus mastoid, dan ke arah belakang, ke arah tulang oksipot. Kita dapat merabah external protuberance occipital. Dan di sini kita lihat midline, dari setengah, dan kita kenal istilah pangkal leher, atau root of neck. Kita lihat anterior triangle. Kita lihat batas di sini, kita menggunakan batas muskulus sternocleidomastoid, sternocleidomastoid, artinya memiliki attachment pada sternum dan clavicle di bagian inferior dan di bagian superior melekat pada mastoid. Maka dikenal sebagai, diberi nama sebagai sternocleidomastoid muscles. Ini sebagai pembatas untuk segitiga yang belakang dan segitiga yang depan. Batas dari segitiga yang depan, batas kertas posteriornya adalah margin yang anterior dari muskulus sternocleidomastoid. Ini limit lainnya, ini bagian batas inferior dari mandibula, dan di sini ada manubrium, sterni, dan clavicle. Ini dikenal sebagai segitiga depan, anterior triangle. Kita bisa palpasi hyoid, bisa palpasi laringial prominence, dan suprastenial nodes di bagian caudal. Kita lihat gambar skematis proyeksi dari beberapa struktur yang dapat kita palpasi di bagian anterior triangle. Di bagian kranial, kita dapat palpasi hyoid bone. Kemudian ke arah caudal, kita bisa palpasi laringial prominence, bagian dari tiroid cartilage. Kemudian ke arah caudal, kita bisa krikoid cartilage. Kemudian kita lihat di sini ada tracheal rings. Kita mengusahkan palpasi pada tiroid gland yang terletak di sisi lateral, anterolateral dari laring. Anterolateral, inferolateral dari larings. Ini larings, dan ini trachea, ini ismusnya. Lobus kiri, lobus kanan. Pada perambahan, kita harus mengetahui struktur apa yang terletak di depan dari kelencar tiroid. Ada beberapa otot yang terletak pada kelencar tiroid, sehingga apabila kita ingin melihat tiroid, kita harus melepas otot-otot tersebut. Kita gambar skematis di sini menggunakan gambar skematis antara otot kita yang kenal sebagai otot infrahioid. Kita kenal otot infrahioid yang terletak di bawah dari hyoid. Sekarang kita lihat yang remotidinal, yang superficial dulu ya, yang lebih superficial yaitu sternohioid. Artinya berjalan dari sternum menuju hyoid bone, sternohioid muscles. Di bawahnya terdapat otot yang berjalan remotidinal juga, dari sternum menuju tiroid, kita kenal sebagai sternotiroid. Ini dikenal sebagai tiro, hyoid muscle. Ini laringnya prominent, ini cricoid, ini tracheal ring. Kita buka lagi sternotiroid, baru kita bisa melihat kelenjar tiroid itu sendiri. Kita lihat dahulu mengenai kompatmen pada penampang. Kita lihat ini penampang transversal, setinggi kelenjar endokrin, tiroid, agar kita bisa melihat kompatmen di bagian midline di sini, di bagian tengah. Kita lihat fascia coli di sini, fascia dipfasia, yang membungkus otot sternocledo, otot sternohioid, sternotiroid. Kemudian terdapat bagian yang membungkus pembulu darah, disebut carotid sit, maka kompatmen ini disebut sebagai kompatmen vaskuler. Ada juga fascia, yang kita sebut sebagai pretracheal fascia, membungkus visceral kompatmen. Kemudian ini vertebral kompatmen, pembahasannya pada kesempatan yang lain. Kita lihat lebih detail lagi. Jadi fascia yang dalam, berarti ini adalah fascia yang superficial, di mana terdapat otot platisma. Di sini sternocledo, yang dibungkus juga oleh dipfasia. fascia dari pembungkus vaskuler kompatmen, visceral kompatmen. Layer untuk endocrine, layer untuk respiratory, layer untuk gastrointestinal atau digestive tract. Jadi ada endocrine layer, ada tracheanya, kemudian ada usofagus. Di dalam carotid sit, kita dapat temukan vena dan arteri, serta nerves. Jadi ada internal jugular, dan common carotid arteri, karena ini setinggi atau di bawah dari tiroid cartilage. warna-warna yang membedakan fascia, yang membungkus otot, membungkus visceral kompatmen, membungkus pembuluh darah, dikenal sebagai carotid sit. Jadi ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah. Vena, internal jugular, common carotid nervous vagus. endocrine, tiroid gland. Di sini ada trachea, karena di sini kita lihat ada tracheal ring, dan di sini bagian posterior dari trachea, terdapat usofagus. Kita lihat pembuluh darah yang terletak pada leher. Kita lihat pembuluh darah yang, ini dahulu ya, kita lihat ini, common carotid arteri, yang dipercabangkan dari brahyosephalic trunk. Brahyosephalic trunk, berasal dari kata brahyum dan cephal. Brahyum artinya untuk lengan, superior limb, kemudian cephal artinya untuk daerah kepala. Jadi ini mengalir ke arah kranial, memberikan daerah ke arah otak, sebagai internal carotid, untuk kepala dan leher, untuk organ-organ leher, disebut sebagai external carotid. Jadi external carotid dan internal carotid. merupakan cabang terminal dari common carotid. Jadi ini common carotid, percabang external, percabang internal, internal masuk ke dalam kranial cavity, sedangkan yang external, memberikan cabang-cabang untuk organ di daerah leher, serta wajah, dan di luar organ di luar kranial cavity. Jadi tiroid merupakan organ di daerah leher, maka mendapat perdarangan dari, salah satunya dari external carotid. Common carotid dan internal carotid tidak memberikan cabang di daerah leher. Karena external carotid dipercabangkan di atas dari tiroid, maka dia akan superior tiroid arterinya turun, descending ke mari, menuju ke tiroid glen yang lebih rendah di sini. Selain itu, tiroid mendapat arteri dari inferior tiroid arteri, yang dipercabangkan dari tirocervical, yang ini dipercabangkan dari subclavia. Jadi yang inferior dicabangkan dari bawah di sini, dari bagian koda, dari subclavian artery, yang superior tiroid dipercabangkan dari external carotid arteri. Nah ini adalah gambar dari pembuluh darah vena, pembuluh darah vena yang superficial, pembuluh darah vena yang deep pada leher, kita kenal di sini internal subuller vein. Jadi dari tiroid, darah vena akan masuk ke dalam internal jugular vein. Selain masuk ke dalam, nanti kita lihat brahiosipal vein. Kita lihat di sini pembuluh darah besar pada pangkal leher. Kita berurutan dari bagian anterior ke arah posterior. Di bagian anterior kita lihat yang longutidinal, ini adalah internal jugular yang kanan, internal jugular yang kiri. Yang berjalan sedikit transversal, di sini subclavian, yang kanan subclavian yang kiri. Kedua pembuluh darah ini bertemu membentuk brahiosipalik yang kiri. Ini brahiosipalik vein yang kanan. Kedua ini semua membentuk superior vena cava. Jadi kita lihat di sini brahiosipalik. Veen yang kiri agak sedikit berjalan transversal. Nanti dia menerima inferior tiroid vein dari kelenjar tiroid yang bagian bawah. Sedangkan di sini kita lihat yang berjalan longutidial ke atas, kaman karotik yang transversal. Sama namanya subclavian, artinya untuk di bawah, clevical untuk menuju ke superior limb, extremitas superior. Kedua pembuluh darah ini dipercabangkan dari, yang kanan dipercabangkan dari brahiosipalik trunk. Sedangkan yang kiri, kaman karotid, yang kiri langsung dari argus aorta. Subclavian kiri juga langsung dari argus aorta. Jadi pada argus aorta kita lihat tiga capang di sini, yaitu kaman karotid, sorry, brahiosipalik trunk, left kaman karotid, left subclavian. Sekarang mengenai layer otot. Kita sudah mengenal sternocleidomastoid, sudah mengenal, marco anterior sudah mengenal, anterior triangle di sini. Ini adalah gambar dari, atau lapisan, dipfasia pada leher. Ini adalah pembuluh darah vena yang superficial, karena letaknya superficial terhadap dipfasia. Ini marco anterior. Fasia dilepas, maka kita dapat melihat otot itu sendiri, yaitu otot kelompok yang kita kenal sebagai otot infrahioid. Jadi ada yang berjalan dari hioid ke sternum, maka disebut sebagai sternohioid. Ini sudah dipotong di sebelah kanan, sehingga kita bisa lihat sternohioid, dan sternohioid di bawahnya. Sedangkan yang sebelah kiri, masih utuh, yaitu sternohioid. Ini adalah omohioid. Yang sebelah kanan, omohioid sudah dilepas, bersama dengan sternohioid. Kita lihat lapisan. Lebih dengar. Ini otot sternohioid. Ini otot omohioid. Ini otot sternohioid. Ini sisi kanan. Sisi kiri. Oke. Ini pembuluh darahnya. Venal. Sekarang, otot yang sternohioid bersama dengan sternohioid. Kita lepas semuanya, maka kita akan melihat gelenjar tiroid pada posisinya. Jadi ini lobus lateral kanan, lobus lateral kiri, dengan pole yang superior, pole yang inferior. Dan ini adalah piramid Dow. Lobus. Ini adalah ismosnya. Tampak pembuluh darah yang berjalan descending, di sini turun, yaitu arteri superior tiroid artery berjalan bersama dengan superior tiroid vein. Jadi paralel. Kemudian di sini ada vena yang di tengah. Maka disebut sebagai middle tiroid vein. Masuk ke dalam jugular vein. Yang superior juga masuk ke jugular vein. Yang ini berjalan bersama dengan inferior tiroid artery. Ini tampak inferior tiroid vein berjalan independen. Artinya tidak bersama dengan arteri yang senama. Karena arteri yang inferior tiroid artery berjalan bersama dengan middle tiroid vein. Yang inferior tiroid vein masuk ke dalam brachio atau bermuara ke dalam brachiosipalic vein. Terima kasih saudara atas kesempatannya kita bersama membahas mengenai kompatmen segitiga anterior leher. Kemudian membahas pembuluh darah yang ada di leher. kita akan bertemu pada pembahasan tiroid pada lain kesempatan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.